Si racun dari barat jelit tuju Menyaksikan itu, pek tosan-san kun tertawa gelap Hahaha, kau sungguh bodoh Lebih baik kau mati agar aku tidak merasa mual melihatmu setelah berkata begitu Dia lalu berkata pada Boki Yong Chen Nona, kalau aku membunuhnya, maka kau tidak akan memikirkan apa-apa lagi Kan kemudian mendadak dia meloncat ke hadapan Ouyang Hong Sekaligus menjulurkan tangannya Ouyang Hong ingin berkelit, namun terlambat Karena tenggorokannya telah dicengkeram oleh pek tosan-san kun Si kerdil tertawa dingin, lalu menatap Boki Yong Chen seraya berkata Nona, katakanlah Kau menghendakinya mati atau hidup Boki Yong Chen tidak bisa berbicara Tapi tampak gugup, panik dan cemas begitu melihat pek tosan-san kun mencengkeram tenggorokan Ouyang Hong Tentunya si kerdil melihat itu, maka dia menjadi semakin gusar dan berkata dalam hati Kelihatannya Ouyang Hong ini adalah kekasihnya Hari ini aku harus membunuhnya Aku ingin tahu selanjutnya Boki Yong Chen masih memikirkannya tidak Oleh karena itu, dicengkeramnya tenggorokan Ouyang Hong dengan sekuat tenaga Sehingga membuat Ouyang Hong tak dapat bernafas dan seketika juga pingsan Di saat bersamaan, terdengar suara yang amat dingin Lepaskan dia Kalau tidak, kau pasti mampus Bukan main terkejutnya pek tosan-san kun Tanpa menoleh di atau orang yang datang itu berkepandaian amat tinggi Senjata orang itu menodong kunggungnya Maka apabila dia berani menoleh, nyawanya pasti melayang Ouyang Chuan tanyanya dengan dingin Ternyata orang itu memang Ouyang Chuan Jago nomor satu di daerah Sihek Loow dan Cih Liao Nau pergi mencari Ouyang Chuan Hingga malam hari baru berhasil menemukannya Toasyaoya Toasyaoya Celaka tanda seru teriak Loow Ouyang Chuan terkejut Apa yang celaka tanyanya sambil menatap Loow Loow segera memberitahukan tentang kejadian itu Bukan main terkejutnya Ouyang Chuan Aku harus segera ke pek tosan-cung katanya lalu melesat pergi Sampai di rumah pek tosan-san kun Dia melihat si kerdil itu ingin membunuh Ouyang Hong Maka dia segera berkelebat ke belakangnya Sekaligus menodong kunggungnya dengan senjata Ouyang Chuan, kedatanganmu sungguh kebetulan Kau boleh mengubur mayat adikmu kata pek tosan-san kun Jenitian, kalau kau berani membunuh adikku Aku pun akan memusnahkan pek tosan-cung ini sahut Ouyang Chuan Pek tosan-san kun tertawa dingin Oh, ya si kerdil membalikan badannya sambil mencengkeram tenggorokan Ouyang Hong Setelah berhadapan dengan Ouyang Chuan dia berkata dengan sengit Hari ini aku menghendaki kalian kakak beradik mati di sini mendadak dia menotok jalan darah di bahu Ouyang Hong Sehingga membuat pemuda itu langsung roboh Setelah itu, dia menatap Ouyang Chuan Baik, mari kita bertarung tandangnya Pek tosan-san kun bersiul panjang Dan seketika pintu ruangan itu terbuka Tampak begitu banyak orang di halaman Yang berdiri paling depan adalah keempat muridnya Ouyang Chuan tertawa getir Lalu berkata dalam hati Jenitian, kalau kau ingin membunuh kami kakak beradik Aku akan mengadu nyawa dengan mudia mengangkat tongkatnya perlahan-lahan Siap bertarung mati-matian dengan pek tosan-san kun Pek tosan-san kun tertawa dingin Lalu menatap Ouyang Chuan seraya berkata dengan dingin pula Ouyang Chuan, aku melewati hari-hari di pek tosan-cung Kau justru hidup berdekatan denganku pula Bahkan amatanku dan menganggap dirimu sebagai jago nomor satu di daerah si hek Lalu aku Jenitian terhitung apa Aku harus membunuhmu Agar diriku menjadi jago nomor satu di daerah si hek ini Jenitian, aku dan kau selama ini tidak saling bertikai Mengapa kau berniat membunuhku sahut Ouyang Chuan perlahan-lahan Pek tosan-san kun tertawa terkekeh-kekeh Hihihi Ouyang Chuan, kau mencampuri urlisanku Maka aku harus membunuhmu Kau adalah makhluk aneh Kau kumpulkan wanita cantik kemudian kau taruh di dalam peti Bukankah kau orang gila Ouyang Chuan Aku mau berbuat apa adalah urusanku Kau tidak usah turut campur Hari ini kau kemari Maka harus mampus pek tosan-san kun bersiul panjang Seketika semua orang yang berdiri di halaman Termasuk keempat muridnya langsung mengeluarkan senjata Mereka menatap Ouyang Chuan dengan dingin sekali Tai Mok Sin Seng Teng Hie Hong berseru sekeras kersanya Kalian dengar baik-baik Apabila Ouyang Chuan berhasil meloloskan diri Leher kalian semua pasti putus seru Tai Mok Sin Seng Teng Hie Hong Semua orang mengangguk Seng Seng Kiam Giyoksya berkata lantang Ouyang Chuan kau pasti mampus di pek tosan Cung kata Seng Seng Kiam Giyoksya dengan lantang Ouyang Chuan kau pasti mampus Tidak perlu guru kami yang turun tangan Kau akan mampus di tangan kami sambung wan cu masih Ouyang Chuan tertawa dingin sambil menatap pek tosan-san kun Laki-laki kerdil itu tertawa puas Kemudian berkata pada Boki Yong Chen Nona, aku bukan cuma menghendakimu Melainkan juga menghendaki kakak beradik Ouyang Mampus di sini Bagaimana menurutmu Boki Yong Chen diam saja Namun keningnya berkerut-kerut Sedangkan Ouyang Chuan memandang Ouyang Hong Hatinya terasa tenggelam entah kemana Karena tahu kalau cuma dia seorang diri Sudah pasti gampang meloloskan diri Tapi ditambah adiknya dan Boki Yong Chen Sulit baginya membawa mereka pergi Setelah berpikir demikian Dia lalu berkata kepada pek tosan-san kun San kun, lepaskan adikku dan Nona Boki Yong Lalu kita bertarung Bagaimana pek tosan-san kun menggelengkan kepala Sambil tertawa Lalu meloncat ke atas meja Setelah itu dia memandang Ouyang Chuan seraya berkata Ouyang Chuan, mengapa aku harus melepaskan mereka? Lagi pula kau sudah kemari Bagaimana mungkin aku melepaskan macan kembali ke sarangnya? Tentunya kau mengerti Bukan Ouyang Chuan mengerutkan kening Kau tidak setuju pek tosan-san kun tertawa Kemudian memberi syarat Seketika tampak tiga orang bersenjata golok Cambuk dan kampak memasuki ruangan itu Tanpa banyak bicara Mereka bertiga langsung menyerang Ouyang Chuan dengan senjata masing-masing Bukan main cepatnya gerakan ketiga macam senjata itu Sehingga menimbulkan suara menderuderu Ouyang Chuan segera berkelit Maka golok itu menyabet pinggiran meja hingga somblak Cambuk panjang itu menghantam lantai hingga pecah Sedangkan kampak itu menghantam meja hingga berlubang Hati Ouyang Chuan tersentak Semula dia hanya mengira bahwa pek tosan-san kun dan keempat muridnya yang berkepandaian tinggi Tapi tidak taunya ketiga orang ini pun berkepandaian begitu tinggi pula Kalau begitu, bagaimana keraku menyelamatkan Ouyang Hang dan Bok Yong Chen? Itu membuatnya berkeluh dalam hati Kemudian dia menggerakkan tongkatnya bagaikan kilat menyerang ketiga orang itu Akan tetapi dia baru menyerang dua jurus Ketiga orang itu telah menyerangnya hampir tiga puluh jurus Ouyang Chuan tertawa dingin lalu berkata Kalian bertiga sungguh berani bertarung dengan ku mendadak Dia menggerakkan tongkatnya menyerang orang yang bersenjata kampak Mengarah tiga jalan darahnya Orang itu tersentak dan langsung meloncat ke belakang Akan tetapi mendadak tongkat di tangan Ouyang Chuan mengarah orang yang bersenjata golok Sibuklah orang itu karena ujung tongkat itu mengarah jalan darah di bagian dadanya Apa boleh buat? Orang itu terpaksa meloncat ke samping Kesempatan itu dimanfaatkan Ouyang Chuan untuk menyerang orang yang bersenjata campuk Orang itu sama sekali tidak menduga akan adanya serangan itu Sehingga tangannya terpukul oleh tongkat Ouyang Hong Wajah orang itu berubah pucat Dan dia langsung meloncat ke belakang Orang itu tahu bahwa tongkat di tangan Ouyang Chuan mengandung racun ganas Kini tangannya terpukul oleh tongkat itu Maka sudah pasti dirinya akan keracunan Sankun, tongkatnya, mengandung racun, teriaknya Dia masih ingin menyerang Ouyang Chuan Tapi mendadak keroboh, tak mampu bangkit berdiri lagi Kedua temannya saling memandang Di saat bersamaan Ouyang Chuan justru menyerang mereka berdua Serangan Ouyang Chuan sungguh membahayakan Tiba-tiba terdengar suara bentakan Ternyata keempat murid pek, tosan-san kun yang membentak Sekaligus menyerangnya Apa boleh buat? Ouyang Chuan tertaksa berkelit, maka kedua orang itu selamat Ouyang Chuan berseru keras Jen L. Tetian, kau sebagai majikan pek, tosan-san kun, apakah pantas bertarung dengan kera-keroyokan? Itu terhitung kepandaian apa? Ayo! Mari kita bertarung di halaman pek, tosan-san kun tertawa dingin lalu menyaut Baik, mari kita bertarung di halaman Aku ingin lihat jago nomor satu daerah si Hek memiliki kepandaian apa Kemudian dia menyuruh para anak buahnya ke halaman Begitu pula keempat muridnya, mereka berempat pun membawa Bokyong Chen dan Ouyang Hong ke halaman Semua orang berdiri di halaman dengan membawa obor, sehingga halaman itu menjadi terang Pek, tosan-san kun jenit Tian berdiri di tengah-tengah, mengangkat serasang tangannya dekat dada Kelihatannya sedang menunggu Ouyang Chuan menyerang lebih dulu Ouyang Chuan berdiri di hadapan pek, tosan-san kun Hatinya terasa tegang juga, sebab pertarungan ini akan menyangkut namanya, bahkan juga menyangkut nyawa Ouyang Hong dan Bokyong Chen Mendadak pek, tosan-san kun berkata Kata orang, tongkatularmu itu amat lihai Tapi menurutku jurus-jurus ilmu tongkatularmu itu hanya biasa-biasa saja Tadi kau bertarung dengan soat sansem lo cuma mampu merobohkan satu orang itu Bagaimana bertarung dengan ku Ouyang Chuan mendengus dingin Ketika dia baru mau menggerakkan tongkatnya, mendadak terdengar suara aneh Yang disusul oleh suara pintu yang hancur berantakan Lalu tampak muncul seseorang dengan ram hutawut-awutan Sebelah tangannya memegang sebuah cambuk Dia meloncat ke hadapan Ouyang Chuan, lalu menggeram dengan mata melotot dan wajahnya tampak kehijau-hijauan Ouyang Chuan, cepat berikan obat pemunah racun Ouyang Chuan tidak menyahut, hanya tertawa dingin Orang itu langsung menyerangnya dengan cambuk, tapi Ouyang Chuan segera berkelit, sehingga cambuk itu menghantam tempat kosong Di saat bersamaan, Ouyang Chuan menggerakkan tongkatnya untuk menggaet ujung cambuk itu, lalu dikibaskannya ke arah orang tersebut Ujung cambuk tersebut menghantam kening orang itu sehingga orang itu roboh dan nyawanya pun melayang seketika Bukan main terkejutnya semua orang menyaksikan kejadian itu Suasana di tempat itu menjadi hening seketika, tak terdengar suara apapun Kini semua orang baru percaya akan kelihayan ilmu silat Ouyang Chuan, maka mereka semua menyingkir lebih jauh, agar tidak tersambar tongkatnya Sebaliknya Pak Tosan San Kun Jenitian malah tertawa gelap, lalu menuding Ouyang Chuan seraya berkata Ouyang Chuan, kau kira dengan tongkat ularmu itu, kau dapat meracuni seluruh Pak Tosan Cungku? Kau harus tahu, aku pernah mengumpulkan begitu banyak ular berbisa di Tionggoan Kalau tidak bertemu Ouyang Chuan, pemilik pulau Tohoatu, saat ini kau pasti akan menghadapi barisan ular berbisaku Karena itu, tongkat ularmu tak dapat berbuat apa-apa terhadap diriku Usai berkata, mendadak dia bersiul panjang, sekaligus menyerang Ouyang Chuan secepat tilat Ouyang Chuan bertelit lalu balas menyerang Maka terjadilah pertarungan yang amat sengit Ouyang Chuan menggunakan tongkat ular Sedangkan Tosan San Kun bertangan kosong, tapi gerakannya sangat cepat, gesit dan lincah Tongkat ular di tangan Ouyang Chuan meliuk-liuk bagaikan seekor ular yang kadang-kadang juga bergerak bagaikan kilat Sementara Ouyang Hong telah siuman dari pingsannya, tapi tiga buah jalan darahnya dalam keadaan tertotok Dia tidak bisa bergerak, namun masih dapat menyaksikan pertarungan yang amat dasyat itu Setelah menyaksikan sejenak, dia tersadar akan satu hal Kaketnya bertarung dengan Pato San San Kun Mereka berdua menggunakna tenaga lunak dan jurus-jurus yang bergerak cepat Apabila salah seorang di antara mereka menggunakan tenaga keras, dalam beberapa jurus pasti dapat memenangkan pertarungan itu Walau Ouyang Hong sadar akan hal itu, tapi kedua orang yang sedang bertarung itu justru tidak tahu Sebab mereka berdua bertarung dengan gerakan cepat, maka tiada kesempatan untuk memperhatikan hal tersebut Mereka berdua bertarung seimbang Berselang sesaat Ouyang Choan berkata kepada Pato San San Kun Jenitian, lepaskanlah adikku dan Nona Bok Yong, kita bertarung lain hari saja Pato San San Kun tertawa Ouyang Choan, kau menganggap dirimu sebagai jago nomor satu di daerah Sihek Maka hari ini aku menghendakinmu mampus di sini Pato San San Kun memberi isyarat Seng Seng Kiam Giyoksya segera maju ke depan, lalu memberi hormat Ada perintah apa? Guru tanyanya Pato San San Kun menunjuk Ouyang Hong, lalu menyaut Bawa dia kemari agar bisa berdekatan dengan kakaknya Seng Seng Kiam Giyoksya mengangguk Kemudian menyarau Ouyang Hong ke tengah-tengah halaman Pato San San Kun tertawa terkekeh-kekeh Hihihi, Ouyang Choan, buang tongkat tularmu dan segera membunuh diri di hadapanku Aku pasti melepaskan Ouyang Hong dan Nona Bok Yong, itu agar keluarga Ouyang punya keturunan betapa gusarnya Ouyang Choan Dia tidak tahu harus bagaimana baiknya Aku akan menyebut namamu tiga kali, kau harus membunuh diri Kalau tidak, Ouyang Hong pasti jadi mayat kata Pato San San Kun lagi Ouyang Choan berdiri tak bergerak Namun sepasang matanya berapi-api Pato San San Kun menudingnya Ouyang Choan jago nomor satu di daerah Sihek, kau harus mampus atau tidak katanya dingin Ouyang Choan berkertak gigi Rupanya ingin sekali menghantam Pato San San Kun dengan tongkatnya Sedangkan Pato San San Kun tertawa Puas, menengadahkan kepala seraya berseru Ouyang Choan jago nomor satu di daerah Sihek, kau harus mampus atau tidak Ouyang Choan tidak menyahut, hanya mengangkat tongkatnya ke atas Saat ini pikirannya kacau balau Haruskah aku mati? Keluarga Ouyang hanya tinggal kami berdua kakak beradik, maka keluarga Ouyang harus punya keturunan Kalau begitu, adikku harus hidup Apabila adikku mati, bagaimana mungkin keluarga Ouyang akan punya keturunan? Keluarga Ouyang punya keturunan, mati pun tidak akan penasaran Tapi guru yang telah menyelamatkanku Sedangkan dendamnya belum terbalas, bagaimana mungkin aku mati itu membuat pikiran Ouyang Choan semakin kacau Pektosan San Kun berseru lagi dengan suara lantang, kelihatannya dia tidak ingin Ouyang Choan berpikir banyak Ouyang Choan jago nomor satu di daerah Sihek, kau harus mampus Sebelum Pektosan San Kun usai berseru, mendadak terdengar suara yang amat dingin Dia harus mampus atau tidak, itu urusanku Kau tuh apa, berani menentukan mati hidupnya semua orang terperanjat Karena tahu orang yang bersuara itu memiliki Wee Kang yang amat tinggi Mereka semua menengok kesana kemari, tapi tidak tampak seorang pun berada di sekitar mereka Bukan main terkejutnya Pektosan San Kun, sebab dia mendengar jelas suara itu Siapa? Cepat keluar bentaknya Berselang beberapa saat barulah terdengar suara sahutan, yang bernada ringan dan dingin Kau menghendakiku keluar, itu tidak bisa Sebab aku sudah tua, lagi pula cacat Apabila aku keluar, kau pasti akan merasa kecewa Seng Seng Kiam Giyoksia langsung membentak keras Ayo cepat keluar terdengar suara sahutan lagi Tanganmu memegang sepasang pedang Padahal kau adalah gadis cantik, tapi dalam hatimu penuh diliputi hawa membunuh Hari ini kau harus merasakan tusukan pedangmu sendiri mendengar kata-kata itu Pektosan San Kun cepat-cepat memberi isyarat kepada Seng Seng Kiam Giyoksia Agar muridnya itu diam Cian Poe, harap perlihatkan diri katanya kemudian dengan serius Terdengar suara sahutan Jenitian, kau meremahkan muridku, itu memang masuk akal sebab kau memiliki ilmu silat yang beracun Maka tongkat tular itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu Lagi pula kau pun memiliki 72 macam akal licik Sehingga membuatmu meremahkan orang lain kau mau bagaimana tanya Pektosan San Kun Terdengar suara sahutan lagi Lepaskan mereka Pektosan San Kun berpikir lama sekali Baik Oh yang coan, kau boleh pergi sekarang katanya kemudian Aku harus membawa serta adikku dan nona bokiong kata Oh yang coan Pektosan San Kun menggelengkan kepala Tidak bisa, tidak bisa Aku tidak peduli akan Oh yang hong Tapi nona bokiong adalah benda musikaku Bagaimana mungkin kau membawanya pergi terdengar suara orang itu Anak coan, urus dirimu sendiri saja Tidak usah memperdulikan orang lain hati Oh yang coan tergerak Menyahut dengan suara rendah Benar kata guru, Oh yang coan membalikan badannya Lalu berjalan mendekati Oh yang hong dan bokiong chen Sekaligus membebaskan jalan darah adiknya yang tertotok itu Adik, mari kita pergi katanya dengan ringan kepada Oh yang hong Kemudian dia juga berkata kepada bokiong chen Tapi tidak berani memandang wajahnya Nona bokiong, mari ikut kami pergi bokiong chen Memandang Oh yang hong dengan metu berbinar-binar Namun bagaimana perasaan dalam hatinya Siapapun tidak mengetahuinya Oh yang coan menarik Oh yang hong pergi Tapi hanya beberapa langkah Oh yang hong sudah menoleh ke belakang seraya berseru Nona bokiong, kalau kau tidak mau pergi Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu Oh yang hong tidak mau melangkah Dan ini membuat Oh yang coan terpaksa berhenti Tidak bisa meninggalkan halaman rumah itu Terdengar tawa dingin Hehehe, tidak salah Anak coan, apa yang kau katakan itu memang tidak salah Mereka berdua sudah saling mencinta Maka kau harus membiarkan mereka berdua berada di tempat ini Anak coan, mari kita pergi Oh yang coan terpaksa menurut Dia berjalan beberapa langkah Lalu berhenti dan menundukkan kepala Guru, mengapa guru melarang adikku dan Nona bokiong ikut pergi tanyanya Akan tetapi tiada sahutan Sepertinya orang yang bersuara merasa serba salah Maka tidak menyaut Itu membuat pek tosan-san kun jenitian merasa tidak beres Oh yang coan, janganlah kau mendesaku serunya Oh yang coan menatapnya tanpa mengeluarkan suara Kelihatannya seakan sedang menunggu perintah dari orang yang bersuara tadi Berselang beberapa saat Barulah terdengar suara orang itu Yang bernada ringan dan datar Sudah belasan tahun aku tidak bertemu orang Anak kecil, kau jangan mendesaku Kalau kau ingin membawa pergi Nona bokiong Aku pasti akan mengadu nyawa dengan musahut pek tosan-san kun Sementara para anak buah pek tosan-san kun Sudah mulai mengurung kakak berdik Oh yang itu Apabila si kerdil memberi perintah Mereka semua pasti menyerang Oh yang coan dan adiknya Di saat bersamaan, terdengar lagi suara orang itu Aku malas turun tangan Tapi tahukah siapa aku pek tosan-san kun jenitian tertawa dingin Apakah kau adalah Tionggo Antai Hiap Liao Bunsenin Kau adalah Hong Tiong Yang Ataukah Su Chiao Hwe Acu, Tetua Kepang Kalau kau adalah salah seorang di antara mereka Tentunya aku takut padamu Tapi kalau bukan Kau justru harus takut padaku Orang itu berkata perlahan-lahan Belasan tahun aku tidak keluar Di kolong langit sudah kacau balau Anak kecil, aku adalah pek bin Losat seketika suasana Di tempat itu menjadi hening Jenitian, lepaskan gadis itu Aku akan mengampuni nyawamu kata orang itu lagi Pek tosan-san kun mengerutkan kening Kemudian berjalan mondar-mandir Di hadapan Bo Kiong Chen sambil bergumam Aku tidak bisa Aku tidak bisa Lebih baik ambillah semua perhiasanku Asal kau tidak membawa pergi Nona Bo Kiong Tidak bisa Tidak bisa, terdengar tawa aneh Hik-hik-hik Anak kecil, aku akan menemui mu Mendadak terdengar suara blam Ternyata tembok pagar berlubang Lalu tampak seseorang menyerupai setan Berjalan masuk dari lubang tembok Di belakangnya tiada bayangan Kakinya tidak mengeluarkan suara Bahkan tiada hawa manusia pula Dia berjalan ke hadapan Ouyang Chuan dan adiknya Wajah orang itu tidak tampak Karena tertutup oleh rambutnya Yang panjang terurai ke bawah Dia menunjuk Ouyang Hong Kemudian manggut-manggut Bagus Bagus Tak percuma anda adik Ouyang Chuan siapa orang itu Ternyata memang benar adalah Pek Bin Lo Set Dia tertawa terkekeh dua kali Lalu memandang Boki Yong Chen Apakah kau memandang rendah diriku? Mengapa kau tidak bicara katanya? Gugutlah hati Boki Yong Chen Dia mendengar wanita itu Memanggil Ouyang Chuan Sebagai anak Chuan Pertanda tingkatan tuanya Kemudian mendengar Ouyang Chuan memanggil wanita itu guru Membuat Boki Yong Chen terkejut sekali Karena yakin wanita itu Berkepandaian amat tinggi Ketika wanita itu bertanya Boki Yong Chen ingin menjawab Tapi jalan darah gagunya Dalam keadaan tertotok Sehingga tidak dapat mengeluarkan suara Itulah yang menyebabkannya gugup sekali Kau dalam bahaya Kau dalam bahaya Namun mengapa tidak mau bicara? Dan Mengapa tidak mau bangkit Berdiri tanya Pek Bin Lo Set Sambil tersenyum Boki Yong Chen diam Dan mulai ragu terhadap Pek Bin Lo Set Kalau wanita itu berkepandaian tinggi Bagaimana tidak tahu jalan darahnya Dalam keadaan tertotok? Gadis itu tidak habis pikir Sementara si kerdil jenit Tian Dan juga merasa serba salah Dia sebagai majikan Pek To San Cung Tentunya tidak bisa mundur Karena itu Maka dia terpaksa memberanikan diri Pek Bin Lo Set Kau mau apa bentaknya? Sudah belasan tahun Aku duduk diam bersemedi Hari ini terpaksa aku turun tangan Sahut Pek Bin Lo Set Lalu mengibaskan tangannya Ke arah para anak buah Pek To San San Kun Si kerdil jenit Tian langsung mementak Serang wanita itu keempat murid Pek To San San Kun Segera menyerang Pek Bin Lo Set Menyaksikan itu Oh Beng Chuan amat gusar Ketika dia baru mau menyerang keempat murid Pek To San San Kun Pek Bin Lo Set pun berkata Anak Chuan Kau tidak menghendaki guru turun tangan Apakah khawatir guru akan celaka di tangan mereka Oh yang Chuan tidak menyaut Di saat itulah Pek Bin Lo Set bergerak Tampak bayangannya berkelebat ke sana kemari Bibarengi suara jeritan di sana sini Dan darah pun munkrat kemana-mana Pek Bin Lo Set berhenti seru Pek To San San Kun gusar Wanita itu berhenti menyerang Lalu menatap Pek To San San Kun Anak kecil kau mau bicara apa tanyanya Pek Bin Lo Set Aku akan mengadu nyawa dengan musahut Pek To San San Kun Pek Bin Lo Set mianggut-manggut Tapi hanya diam di tempat Begitu pula Pek To San San Kun Dia berdiri dengan kaki ditekuk sedikit Sebelah tangannya diangkat ke atas Seakan menunggu Pek Bin Lo Set menyerang lebih dulu Pek Bin Lo Set tertawa dingin Kemudian mendadak pakaiannya berkibar-kibar Sepertinya terhembus angin kencang Kemudian badannya bergerak berputar Tiga kali mengitari Pek To San San Kun Setelah itu ia berhenti Sekaligus menjulurkan sepasang tangannya ke depan Si kerdil tertawa panjang Lalu dengan tiba-tiba badannya mencelat ke atas Dengan ringan sekali Sambil menggerakkan kedua tangannya Untuk menotok jalan darah bagian dada Pek Bin Lo Set Apabila totokan itu mengenai sasarannya Pek Bin Lo Set pasti menderita luka parah Akan tetapi Pek Bin Lo Set justru tidak berkelit Melainkan mengibaskan sebelah tangannya Untuk menangkis serangan itu Kibasan tangan Pek Bin Lo Set menimbulkan angin yang menderu-deru Pek To San San Kun cepat-cepat meloncat ke belakang Sekaligus mengeluarkan senjatanya Lalu mulai menyerang Pek Bin Lo Set Tak terasa pertarungan mereka berdua telah melewati belasan jurus Namun kelihatannya masih berimbang Itu membuat Pek To San San Kun bergerang dalam hati Karena Pek Bin Lo Set yang amat terkenal itu Kepandainya cuma setinggi itu Sedangkan Pek Bin Lo Set merasa amat penasaran Karena sudah belasan jurus Namun dia belum dapat merobohkan si kerdil jenit Tian Mendadak dia bersiul panjang Gerakannya juga berubah Ternyata dia mulai mengeluarkan ilmu Tian Lo Chi Ilmu jari langit Pek To San San Kun terkejut bukan main Ketika tubuh Pek Bin Lo Set mengeluarkan hawa yang amat dingin Sehingga membuatnya tak dapat mengerahkan kepandainya Keempat murid Pek To San San Kun tahu guru mereka sudah berada di bawah angin Tai Mok Sin Seng Teng Hie Hang dan Seng Pwe Jeh Nuh membentak keras Kemudian menyerang Pek Bin Lo Set serentak Ketika melihat kedua orang itu menyerang Pek Bin Lo Set Oh yang coan segera maju Akan tetapi Pek Bin Lo Set segera berseru Anak coan, aku masih dapat menghadapi mereka bertiga mendengar seruan Pek Bin Lo Set itu Oh yang coan langsung diam Tidak berani menyerang kedua orang itu Pada saat bersamaan Pek Bin Lo Set bergerak meraih senjata Seng Pwe Jeh Nuh Yang berupa sepasang cangkir Itu membuat Seng Pwe Jeh Nuh bergerang dalam hati Karena dia yakin tangan Pek Bin Lo Set akan terluka Dia cepat-cepat menarik senjatanya itu Namun mendadak merasa tangannya amat dingin Seakan membeku tak dapat bergerak sama sekali Bukan main terkejutnya Seng Pwe Jeh Nuh Dia ingin melomcat ke belakang Tapi mendadak salah satu dari kedua cangkir itu meluncur secepat kilat menghantam dadanya A-a-a-ah tanda seru jeritnya lalu reboh, pingsan Tertegunta Imok Sin Seng Teng Hie Hang Pek Bin Lo Set tidak menyianyikan kesempatan itu Dia langsung mengibaskan lengannya menyerang orang tersebut A-a-a-ah tanda seru jerit Ta Imok Sin Seng Teng Hie Hang Badannya terpental beberapa depa dalam keadaan luka parah Seng Seng Kiam Giyok Sia dan Wan Cung masih terbelalak Mereka berdua sama sekali tidak berani maju Sedangkan si kerdil Pek To San San Kun gusar sekali Pek Bin Lo Set, kau mau apa bentaknya berapi-api? Aku menghendaki kalian melepaskan gadis ini Kalau tidak, kau pasti mampus di sini sahut Pek Bin Lo Set Kau menghendaki apapun boleh, asal jangan menghendaki gadis ini Kau juga seorang wanita, untuk apa kau menghendakinya Kata Pek To San San Kun dengan ringan Untuk apa aku menghendakinya? Hanya saja dia adalah kekasih adiknya Ouyang Coan Maka kau harus melepaskannya sahut Pek Bin Lo Set Pek To San San Kun berkertak gigi, tidak bicara sepatah katapun Pek To San Cung merupakan aliran yang amat besar di daerah Si Hek Maka tidak mengherankan kalau si kerdil Pek To San San Kun malang melintang Dan bersikap sewenang-wenang di daerah tersebut Pek Bin Lo Set, hari ini aku tertaksa harus mengadu nyawa dengan mu pekiknya dengan melotot Wanita itu tidak melayaninya, melainkan mendekati Bok Yong Chen Lalu memandangnya dengan penuh perhatian Sungguh cantik kau Anak Coan, pantas adikmu mau menolongnya katanya dengan suara rendah Mendadak jari tangannya bergerak Tau-tau jalan darah Bok Yong Chen yang tertotok itu sudah bebas Terima kasih Ciam Puei ucap Bok Yong Chen sambil menetapnya Mengapa rambut Ciam Puei sudah putih semua Pek Bin Lo Set tertegun Kemudian tertawa ringan Hai hai, kalau kau terus memikirkan sesuatu Bagaimana rambutmu tidak akan berubah putih? Karena O Yang Hang amat baik padamu Maka kau tidak merasa risau Rambut pun tidak akan berubah putih Usai berkata, dia menarik tangan Bok Yong Chen mengajak pergi sambil bergumam Sungguh kesepian melewati hari Orang sudah tua, rambut pasti memutih, tidak tahu cinta kasih kemarin Hari ini sudah berakhir tanda tanya O Yang Coan dan O Yang Hang mengikutinya dari belakang Pek Toh San San Kun amat penasaran, tapi tidak berani menghadang mereka Hanya memandang kepergian mereka dengan mata berapi-api Tak lama, mereka sudah hilang dari pandangannya Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara jeritan Seng Seng Kiam Giyoksya Wajahku Wajahku, sementara itu Pek Bin Loset dan lainnya terus berjalan meninggalkan Pek Toh San Kung Baik, mari kita beristirahat di sini sebentar ajak Pek Bin Loset Wanita itu duduk di atas sebuah batu O Yang Coan dan O Yang Hang berdiri di sisinya Sedangkan Bok Yong Chen duduk di hadapannya Bulan yang bergantung di langit bersinar remang-remang Sungguh sepi tempat itu, hanya kadang-kadang terdengar suara desiran angin Nona Bok Yong, kau adalah orang Kang Lem Berasal dari perguruan manatanya Pek Bin Loset sesaat kemudian Aku adalah murid Kuwil Chingani, sahut Bok Yong Chen Kuwil Ching Lem di Kang Lem Aku tidak pernah mendengarnya, kata Pek Bin Loset Nada kata-kata Pek Bin Loset agak meremahkan kuwil tersebut Maka sudah barang tentu membuat Bok Yong Chen merasa tidak senang Namun dia tidak diperlihatkan perasaan itu pada wajahnya Sebaliknya malah tersenyum Tentunya Kiam Poe tahu, ilmu silat aliran kuwil Ching Lem tidak begitu luar biasa Maka Kiam Poe tidak pernah mendengarnya, katanya Pek Bin Loset tertegun, tidak menyangka gadis itu begitu pandai berbicara Maka manggut-manggut seraya berkata Lumayan, kau memang lumayan ucapan tersebut membuat Oh Yang Hang dan Bok Yong Chen terheran-heran Karena tidak tahu akan makna ucapan itu Tapi Oh Yang Chuan bergirang dalam hati Dia tahu gurunya yang jarang memuji orang itu Kini memuji Bok Yong Chen lumayan Pertanda terkesan baik padanya Guru ku jarang memuji orang lain, katanya Bok Yong Chen tidak mengerti, hanya tersenyum-senyum Kemudian perlahan-lahan dia bangkit berdiri Lalu memberi hormat kepada Pek Bin Loset Terima kasih atas pujian Ciam Poe ucapnya Di antara mereka bertiga Oh Yang Hang lah yang sudah tahu jelas akan sifat Bok Yong Chen Tapi kini dia justru termangu-mangu akan sikap gadis itu Kelihatannya sifat gadis itu telah berubah Tidak cepat emosi lagi Pikirnya sambil tersenyum Anak Chuan, kuliat, kalian tidak bisa kembali ke Pek Tosan Chung lagi Lebih baik kau pergi mengatur orang-orang yang ada di rumahmu Setelah itu pergi mencariku kata Pek Bin Loset Oh Yang Chuan memberi hormat Aku memang harus pergi mencari Lo-O dan Cih Liao Nau Menyuruh mereka pergi bersembunyi Tapi adikku dan Nona Bok Yong Aku akan membawa mereka ke Gowa Es Kau harus cepat kembali sahut Pek Bin Loset Wanita itu lalu bangkit berdiri Dan langsung berjalan pergi Oh Yang Chuan segera berkata pada Oh Yang Hong Adik, ajaklah Nona Bok Yong mengikuti guruku Aku pergi sebentar dan akan kembali secepatnya Usai berkata, Oh Yang Chuan langsung melesat pergi Oh Yang Hong dan Bok Yong Chen saling memandang Lalu mengikuti Pek Bin Loset dari belakang Berselang beberapa saat kemudian Mereka bertiga sudah sampai di mulut Gowa Es itu Pek Bin Loset melesat ke dalam Oh Yang Hong dan Bok Yong Chen terbelalak Berdiri termangu-mangu di mulut Gowa Es itu Saudara Oh Yang, aku Kata Bok Yong Chen dengan kening berkerut Oh Yang Hong tahu bahwa gadis itu merasa takut Aku akan meloncat ke dalam duluan Lalu menyambutmu dari bawah sahutnya Tangan dan kakimu begitu kaku Lagi pula amat bodoh Bagaimana mungkin dapat menyambut Dari kuajah Bok Yong Chen tampak kemerah-merahan Tampaknya dia sedang berpikir Apabila meloncat ke bawah Oh Yang Hong tidak kuat menyambutnya Tentunya mereka berdua akan terjatuh bersama saling menindih Oh Yang Hong menatap Bok Yong Chen Menyaksikan wajah gadis itu yang tersorot sinar rembulan Tampak kemerah-merahan Membuatnya terheran-heran Sungguh mengherankan Nona Bok Yong itu Kelihatannya dia takut meloncat ke dalam lubang Gowa Tapi, mengapa wajahnya kemerah-merahan? Begitulah pikir Oh Yang Hong yang tak dapat menduga pikiran gadis itu Berselang sesaat Oh Yang Hong berkata Kalau begitu, kau meloncat duluan saja Bok Yong Chen menggeleng-geleng kepala Pertanda tidak mau Oh Yang Hong jadi gelisah Takut guru kakaknya tidak sabaran menunggu Baik Biar aku saja yang meloncat duluan Ujarnya kemudian Usai berkata begitu Oh Yang Hong langsung meloncat ke dalam lubang itu Tidak bisa Tidak bisa Aku yang harus meloncat duluan Aku takut seorang diri berada di sini teriak Bok Yong Chen Akan tetapi Bayangan Oh Yang Hong sudah tidak tampak Karena sudah meloncat ke dalam lubang itu Bok Yong Chen menengok ke sana kemari Suasana gelap dan amat sunyi Sehingga menimbulkan rasa takutnya Tanpa banyak pikir lagi Dia memejamkan matanya Lalu meloncat ke dalam Suara angin menderu-deru melewati telinganya Hal itu membuatnya terkejut sekali Karena sama sekali tidak menduga sedemikian dalam lubang tersebut Entah berapa lama kemudian Bok Yong Chen merasa badannya didorong orang hingga jatuh Menyentuh sesuatu yang amat licin Tapi bergemerlapan memancarkan cahaya Sesaat kemudian terdengar suara seruan Oh Yang Hong Nona Bok Yong, kau sudah meloncat turun suara nadanya penuh perhatian Membuat hati Bok Yong Chen terasa hangat Oh Yang Hong memang orang baik Katanya dalam hati Tiba-tiba ada orang merabah-rabah tubuhnya Bahkan sampai ke bagian dadanya Dia menjerit karena terperanjat Mendengar jeritan itu Oh Yang Hong jadi terkejut sekali Nona Bok Yong, kau kenapa tanyanya kekerasan Ti, tidak apa-apa Mari kita ke dalam ketika sampai di dalam Mereka tidak dapat melihat apa-apa Setelah lewat beberapa saat Barulah mata mereka dapat melihat tempat tersebut Tempat itu terdiri dari batu es yang bergemerlapan Terdapat sebuah terowongan es yang amat panjang Mereka berdua memasuki terowongan tersebut Setelah berjalan, beberapa saat kemudian Mereka melihat Pak Bin Loset duduk di atas es batu yang amat besar Oh Dewi Oh Yang Hong dan Bok Yong Chen tidak kuat berdiri lama di tempat itu Karena hawanya sangat dingin Keduanya menengok kesana kemari Ingin mencari suatu tempat yang tidak terlalu dingin Namun goa itu seluruhnya terdiri dari batu es kini Mereka semakin merasa kedinginan Selain itu mereka mulai lapar Akhirnya terpaksa mendekati Pak Bin Loset Lo Ciam Pue, apakah di sini tiada tempat yang hangat? Tanya Oh Yang Hong Pak Bin Loset diam saja Bok Yong Chen pun ikut berkata Ciam Pue berkepandaian tinggi Tentunya dapat melawan hawa dingin di dalam goa ini Tapi aku dan saudara Oh Yang tidak dapat bertahan Mohon Lo Ciam Pue memberi petunjuk Pak Bin Loset menatap mereka seraya menyaut Tempat ini memang dingin, hati pun jadi beku Kalau bukan suatu hal, bagaimana dingin dan panas Jadi satu tertegun Oh Yang Hong mendengar itu, lalu berpikir Kelihatannya guru kakakku memberitahukan Bahwa dia pun terpaksa tinggal di dalam goa es ini Maka harus bertahan hidup dalam kedinginan Di saat Oh Yang Hong sedang berpikir Bu Kiong Chen berteriak-teriak Aku akan mati kedinginan Aku akan mati kedinginan Pak Bin Loset tidak memperdulikan gadis itu Dia meloncat turun lalu menyambar Oh Yang Hong Dan langsung dibawanya ke atas batu es itu Begitu berdiri di atas batu es itu Oh Yang Hong langsung menggigil Ciam Pue, batu es ini amat dingin Ujarnya dengan suara gemetaran Pak Bin Loset tertawa Ini adalah batu es ribuan tahun Tentunya amat dingin sekali Oh Yang Hong terbelalak Dia merasa tak memiliki Wee Kang yang tinggi Bagaimana mungkin dapat melawan hawa dingin itu Menyaksikan Oh Yang Hong menggigil kedinginan Bu Kiong Chen jadi tercengang Saya berpikir Aku dan dia sama-sama berada di dalam goa es ini Tapi mengapa dia tidak dapat bertahan Bahkan menggigil kedinginan Apakah batu es yang diduduki Pak Bin Loset itu jauh lebih dingin Bu Kiong Chen menjulurkan tangannya Merabah batu es itu Rasa dingin langsung menyerang telapak tangannya Itu membuatnya terkejut bukan main Sedangkan Oh Yang Hong sudah tidak tahan Dia ingin meloncat turun dari batu es itu Tapi mendadak Pak Bin Loset berkata Aku dengar dari anak Coan Bahwa kau tidak mau belajar ilmu sastra lagi Melainkan ingin berkecimpung dalam rimba persilatan Jadi seorang pendekar Namun kau harus tahu Tidak gampang belajar ilmu silat Sebab harus tahan derita Misalnya batu es ribuan tahun ini Dinginnya sampai menusuk ke dalam tulang sum-sum Tapi tahukah kau Batu es ini justru merupakan suatu benda mustika Bagi orang yang belajar ilmu silat Apabila kau dapat bertahan beberapa waktu Berarti kau dapat menahan derita Dan akan berhasil menguasai ilmu silat tingkat tinggi Mendengar itu Oh Yang Hong jadi tertarik dan berusaha menahan rasa dinginnya Dia duduk di hadapan Pak Bin Loset Dirasakan badannya semakin menggigil Rasa dingin itu pun merasuk ke dalam aliran darahnya Membuatnya jadi seperti manusia es Dia tahu Wekannya masih dangkal Kalau tak untung Nggak akan mati kedinginan Tapi dia tetap berkeras hati Meski akan mati kedinginan Dia tetap harus duduk di atas es itu Hatinya sudah bulat bertekad Sementara Boki Yong Chen terjadi beringsut mundur dari batu es itu Ia tahu betapa dinginnya Ketika melihat Oh Yang Hong berkeras hati duduk di atas es itu Dia kelihatan gelisah sekali Bodoh sekali kau Batu ini amat dingin Sedangkan kau berkepandaian rendah Jangankan berlama-lama Sesaat saja kau pasti mati beku teriak gadis itu Walau Boki Yong Chen berseru dengan suara keras Oh Yang Hong malah memejamkan matanya Tidak memperdulikan seruan gadis itu Beberapa saat telah berlalu Wajah Oh Yang Hong tampak berubah putih ke hijau-hijauan Bibirnya pun sudah kebiru-biruan Hawa dingin telah menjalar ke seluruh tubuhnya Sedangkan dia telah kehilangan kesadaran Ketika dia kembali tersadar Tampak goa itu telah diterangi nyala obor-obor Tampak pula Oh Yang Chuan dan Boki Yong Chen Menatapnya dengan penuh perhatian Oh Yang Hong tercengang Karena dadanya terasa hangat Dan sekujur badan pun terasa nyaman sekali Adik, guruku telah menyelamatkanmu Berkata tiba-tiba Oh Yang Chuan Oh Yang Hong terbelalak mendengar itu Dia menoleh ke arah Pegin Loset Dengan tidak mengerti Pegin Loset menoleh ke arah Oh Yang Chuan Anak Chuan, aku lihat dia cukup gagah dan bertulang bagus Kalau dia belajar ilmu silat Keberhasilannya kelak pasti tidak berada di bawahmu Dengan penuh gembira Oh Yang Hong langsung bersujud di hadapan Pegin Loset Oh Yang Hong memang ingin belajar ilmu silat Harap guru menyempurnakan diriku Ujarnya penuh harap Oh Yang Hong yang tidak begitu tahu peraturan rimba perselatan Mengira guru kakaknya adalah juga gurunya Maka memanggil Pegin Loset sebagai guru pula Pegin Loset tertawa Anak Chuan, perlukah aku menerima adikmu sebagai murid Oh Yang Hong Memandang Oh Yang Chuan dengan wajah berseri-seri Pegin Loset bertanya demikian pada kakaknya Tentu orang ini bersedia menerimanya sebagai murid Tentu kakaknya pasti setuju Akan tetapi Mendadak Oh Yang Chuan menjatuhkan diri berlutut di hadapan Pegin Loset Guru, keluarga Oh Yang hanya mengandalkan pada adikku Dia harus punya keturunan Biar Teo Chu saja yang ikut Guru pergi menuntut balas Jangan menerimanya Harap guru mengabulkan permohonan Teo Chu Apa yang dikatakan Oh Yang Chuan Membuat Oh Yang Hong terheran-heran Sama sekali tidak mengerti Kalaupun Pegin Loset punya musuh besar Cari saja musuh besar itu dan membunuhnya Bukankah urusan jadi beres Mengapa kakaknya harus mengungkit tentang itu Aku ingin berguru padat Pegin Loset Lalu apa hubungannya dengan keturunan keluarga Oh Yang Apakah setelah aku berguru padat Pegin Loset Seumur hidup tidak boleh kawin dan punya anak Oh Yang Hong betul-betul merasa tak habis pikir Mendengar percakapan mereka Bu Kiong Chen sama sekali tidak turut campur Gadis itu cuma diam saja Sementara Oh Yang Chuan terus memandang Pegin Loset Kelihatannya dia sedang menunggu jawaban gurunya itu Oleh karena itu Oh Yang Hong berpikir lagi Kakak berkepandaian amat tinggi Merupakan jago nomor satu di daerah Sihek Sedangkan diriku tak berguna sama sekali Selalu dihina dan dipermainkan orang Kalau guru kakakku tidak mau mengajarku ilmu silat Aku harus cari siapa untuk belajar ilmu silat Setelah berpikir begitu Oh Yang Hong pun bangkit berdiri dan mendekati Bu Kiong Chen Apabila Pegin Loset tidak mau mengajarnya ilmu silat Lalu untuk apa berada di dalam goa es itu? Oh Yang Hong memandang Bu Kiong Chen Ternyata dia teringat akan seruhan gadis itu yang penuh perhatian ketika dirinya duduk di atas batu es Namun dia tidak mengucapkan apapun Pegin Loset tetap duduk diam di atas batu es berselang sesaat Dia berkata dengan suara rendah Anak Chuan, kemarilah kau Oh Yang Chuan segera mendekati Pegin Loset yang memandangnya Anak Chuan, kau pernah mengatakan bahwa di Tiong Goan telah muncul sebuah kitab Kiu Im Chin Keng Setelah ku pikir-pikir, harus memperoleh kitab tersebut Kepandaian musuhku itu amat tinggi sekali Walaupun kita bergabung, mungkin masih bukan lawannya Lagipula dia sudah belasan tahun tidak memunculkan diri dalam merimba persilatan Tentu kepandaiannya bertambah tinggi Karena itu, kau boleh ke Tiong Goan mencari kitab pusaka tersebut Siapa tahu kau akan memperolehnya Sehingga kelap kita dapat menuntut balas dendam itu Oh Yang Chuan manggut-manggut Sementara Pegin Loset memandang Bu Kiong Chen Seraya tersenyum Nona, kau dari keluarga di Kanglem Panorama di Kanglem amat indah, tidak seperti di daerah Si Hek Oleh karena itu, kau ikut anak Chuan ke daerah selatan Dia bisa menjagamu dalam perjalanan betapa gerangnya Bu Kiong Chen Yang tak menduga Pegin Loset akan mengatur demikian Gadis itu buru-buru maju, lalu memberi hormat pada Pegin Loset Terima kasih, Tiam Pue Pegin Loset tersenyum sambil manggut-manggut Sedangkan Oh Yang Hang amat kesal dalam hati Kakakku pergi ke Kanglem ditemani Nona Bu Kiong Chen Dalam perjalanan mereka berdua pasti bersendagurau sambil menikmati keindahan alam Sebaliknya aku harus tetap berada di dalam goa es ini menemani guru kakak Berpikir begitu, dia pun berseru sekeras-kerasnya Kakak, kau kurang tahu jalan menuju ke Tionggoan Biar aku yang menemanimu ke sana Oh Yang Chuan menyahut Adik, lebih baik kau menungguku di sini Aku pergi paling lama satu tahun Mungkin setengah tahun aku sudah pulang Oh Yang Hang mengerutkan kening Berada di dalam goa es ini setengah hari rasanya seperti sudah setengah tahun Bagaimana kalau harus menetap selama setengah tahun atau setahun? Dia berkata dengan kening berkerut-kerut Kakak ke Tionggoan harus kenal beberapa orang di sana Kalau tidak, begitu kakak muncul Pasti akan dianggap sebagai musuh Itu amat merepotkan Perbin Loset terus mendengar percakapan itu Dia tahu kalau Oh Yang Hang lebih cerdik dari Oh Yang Chuan Apabila mereka bergahung Kemungkinan besar akan berhasil memperoleh kitab Kiu Im Chin Keng tersebut Oh Yang Hang, kau kenal kau merimba persilatan Tionggoan Tanya Perbin Loset kemudian Oh Yang Hang menyahut dengan jujur Aku pernah ke Tionggoan sampai di Kota Raja Berkenalan dengan O E Yoyok Su majikan Pulau Toho Ato Kepandaiannya amat tinggi Aku juga melihat seorang padri muda bergelar Itsog Tai Su Dia mengadu kepandaian dengan O E Yoyok Su Kepandaiannya juga amat tinggi Seimbang dengan O.A.Y. Yoksu, dia berasal dari keluarga Thaili Yunlem Tim mendengar nama Itsog Thaisu, mendadak sekujur badan P.B.Loset tampak tergetar Kau bilang Itsog Thaisu berasal dari keluarga Thaili Yunlem O.Yanghang mengangguk Tidak salah dia mahir ilmu terunjuk lanjut P.B.Loset O.Yanghang mengangguk lagi Itsog Thaisu memang mahir ilmu terunjuk Ketika mengadu kepandayan dengan O.A.Y. Yoksu Aku melihat jari terunjuknya bergerak ke sana Kemari paparnya menjelaskan Berapa usianya dan bagaimana rupanya O.Yanghang tercengang Sebab P.B.Loset terus bertanya tentang padri tersebut Usianya sekitar lima puluhan, berwajah ramah, dan suaranya pun amat lembut Siapa yang melihatnya, pasti menaruh hormat padanya Mendadak P.B.Loset tertawa terkekeh-kekeh Kemudian menyingkap rambutnya yang amat panjang itu Kau lihat aku, kira-kira berapa usia ku tanyanya dengan nada sedih O.Yanghang terheran-heran Tidak mengerti mengapa P.B.Loset bertanya begitu Kelihatannya P.B.Loset kenal Haik dengan Itsog Thaisu Tapi mereka terpisah, yang satu di Nilem, yang satu lagi berada di Sihek Bagaimana saling mengenang? Melihat P.B.Loset begitu emosi, O.Yanghang tahu pasti ada sebab-musababnya Apakah jari terunjuknya bergerak demikian P.B.Loset memperagakan gerakan itu? O.Yanghang melihat dengan penuh perhatian Seusai memperagakan gerakan itu, P.B.Loset bertanya Apakah H.O.S.Y.O. itu bergerak demikian Jari terunjuknya O.Yanghang mengangguk Ya P.B.Loset menundukkan kepala agak lama Kemudian dia membuka mulut dengan suara dalam Ternyata dia sudah jadi H.O.S.Y.O, O.Yangchoan yang sejak tadi diam Kini mengerti, ternyata musuh perguruannya adalah Itsog Thaisu Berasal dari keluarga Tuan Ditayili P.B.Loset mendungakan kepala dan berseru sekeras-kerasnya Tuan Kongcu, cuan muda Tuan Tuan Kongcu, mengapa kau jadi H.O.S.Y.O? Mengapa bersamaan itu melelahlah air mata P.B.Loset Sedangkan O.Yanghang cuma terbengang-bengong tidak mengerti sama sekali Anak Tuan, ada baiknya kau ajak adikmu ke Tionggoan O.Yang Tuan mengangguk Ya, guru wajah O.Yanghang berseri-seri karena begitu gembiranya Sebab akan meninggalkan G.O.S.Y.O.S.Y.O.S.Y.O.S.Y.O.S.Y.O.S.Y.O.S.K. contributed O.Yangchoan, O.Yanghang, dan Dan Boki Yong Chen diam saja. Kemudian mereka bertiga memasuki rumah makan. Rumah makan Ting Ihlu yang amat terkenal di kota Chiaoliang. Suasananya tampak tidak begitu ramai sebab bukan waktunya makan. Di lantai atas rumah makan itu terdapat 20 meja. Selain mereka bertiga, tampak ada 8 orang, mereka duduk dekat jendela, menghadapi cawan arat dengan kepala tertunduk.